Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yaitu duduknya imam untuk berkhutbah sampai salam sholat Ada pendapat indah julul sil khotib bainal khutbaten Ada pendapat yaitu antara dua khutbah duduk itu sebentar itu waktu hijabah Nah disini kalau kita melihat daripada asokil akwal Pendapat yang paling sohi daripada pendapat-pendapat Itu mulai dari duduknya khotib sampai salam setelah sholat Berarti kan ini ada doa ketika berkhutbah nantinya Kan kita disuruh memperbanyak doa Nah ini waktunya-waktunya khutbah Ya apa ini bertentangan ya Di sisi lain kesunahan Jumat itu dia mendengarkan khutbah Di sisi lain memperbanyak doa Bukan menjadi syarat doa disini Dengan berucap Gak harus seperti itu Gak harus seperti itu Akan tetapi menghadirkan doa di dalam hatinya itu cukup Mbah Tinois Ketika imam duduk di khutbah Itu Mbah Tinois Ya Allah Ampuni dosa ya Allah Habis segala kesalahan ya Allah Angkat derajat ya Allah Oke-oke Sampai nanti setelah salam sholat Karena disini doa gak seperti doa-doa biasanya Kalau doa-doa biasanya Dilafatkan Kalau doa disini Apa Gak harus dilafat Dilafatkan Kamakola suwakibu 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 Kemudian memakai wangi-wangian jika ada Kemudian berangkat pagi-pagi Berjalan Dari terbitnya fajar Kemudian menambah baca-bacaan daripada ayatul Quran Kemudian berdekir Kemudian Diam ketika berkhutbah Kemudian meringankan sholat tahiyat al masjid Ini semuanya kesunahan-kesunahan Yang sudah disebutkan dalam Nazom Sofadis Zubat Yang ketiga belas Kesunahan yang ketiga belas yaitu Al-Ityan Bil Musabi'at Ba'daha Mendatangkan tujuh Setelah Jumat Setelah sholat Jumat Mendatangkan tujuh Sebelum menggerakkan kedua kakinya Dan berbicara Jadi setelah salam Sebelum menggerakkan kakinya Dan sebelum ngomong-ngomong yang lain Itu disunahkan Mendatangkan tujuh Apa tujuh apa ini Wahiyah al-Fatihah Membaca fatihah Tujuh kali Wa qulullah ahad Qulullah ahad Tujuh kali Bukan qulullah ahad Qulullah ahad Qulullah ahad Bukan seperti itu ya Maksudnya surat al-ikhlas Tujuh Tujuh kali Wal mu'awidhaten Qulullah ahad Dibrabil falak Dan qulullah ahad Dibrabil nas Tujuh kali Tujuh kali Waya ku lubak dahas Setelah itu Membaca doa Allahumma yahoni Yah hamid Yah mubdi'u Yah mu'id Yah rahimu Yah wadud Ahnini Bihalali An haramik Wabitu'atika Ma'asyatik Wabifadlik Amansiwak Arba'an Ini kesunahan Kesunahan Yang dipertumahan-pertumahan Sebelumnya Dipertanyakan Kita bahas di Disini Disini disunahkan Mendatangkan Sebelum merubah Posisi duduk Dan sebelum Berbicara Kalau kita perhatikan Dalam adisnya nabi Ada Zikir-zikir Tertentu Setiap setelah sholat Di antaranya Baca Istifar Tiga kali Atau yang lebih Masyur Yaitu membaca Ayat kursi Kemudian Tasbih Tiga puluh tiga kali Tahmid Tiga puluh tiga kali Takbir Tiga puluh tiga kali Disempurnakan Seratus Dengan Laylaullah Daulah Syariq Itu Zikir setiap setelah sholat Baik sholat lima waktu Atau Sholat sunnah Atau sholat jumat Nah sedangkan disini tadi Setelah sholat Disunahkan Membaca tujuh kali Fateha tujuh kali Kulallah ahad Tujuh kali Kulallah antubrabin Mana yang dahulukan Mana yang didahulukan Nah ini ada perbedaan Ada perbedaan Ada perbedaan Dikatakan oleh Syekh Sulayman Al-Qurdi Beliau mengatakan Yang bahi Takdimul musabiat Al-Mazkuro ala zikril warid Disunahkan Apa seharusnya Mendahulukan musabiat Ya itu tadi Tujuh Fateha Tujuh Kulallahahat Tujuh Kulallahantubrabin Kulallahantubrabin Kulallahantubrabinas Didahulukan atas apa Ala zikril warid Akibat sholat Atas zikir yang datang Riwayat Setelah sholat Kenapa kok seperti itu Lihat di syari' ala tola' bilfaur Karena ada anjuran Untuk bersegera Daripada syariat Membaca tujuh ini Al-Fateha Dan seterusnya tadi itu Begitu juga Takbir mugayyat Kalau kita Siiling tentang Pembahasan takbir mugayyat Yaitu takbir Di idul adha Itu dibacakan Setiap setelah sholat Walaupun sholat Jum'at Nah itu ya mbak Didahulukan yang mana Sama Didahulukan ini tadi Musabiat ini didahulukan Seharusnya juga Mendahulukan musabiat Al-takbir Tapi pendapat yang lain Sebagaimana disebutkan Dalam Al-Munawi Al-arba'in An-Nahu yukodamu tasbih Wa ma'amahu alaiha Didahulukan tasbih Dan Apa yang Disunahkan daripada Deket-deket setelah sholat Daripada tujuh ini Ada pendapat Ada pendapat seperti itu Terserah kita Mobil yang Yang mana Pokoknya jok ditinggal Sedilu ini ya Kalau kita amalkan Sedilu Kalau fadilannya Sangat besar ya Fadilannya sangat besar Yang keempat belas Daripada kesunahan Jumat An-Yazi Dapak dal-hurud Min al-masjid Menambah Setelah keluar masjid Doa Allahumma ini Ajabtu dakwatak Wahadortu Jumatak Wasolaitu Faridotak Wantasyartu Kama amartani Farzukni Min wasi'ifat lika Wa antakhirur Razikin Disini langsung An-Yazi Dapak dal-hurud Min al-masjid Menambah setelah keluar Dari masjid Doa ini Berarti ada doa Keluar masjid tersendiri Yang gak disebutkan Disini Disebutkan dalam Kitab-kitab yang lain Seperti yang ada Dalam kitab Dakhirah Setelah itu Baru baca ini Allahumma ini Ajabtu dakwatak Ya Allah Sesungguhnya aku Memenuhi Panggilanmu Dan sesungguhnya aku Telah hadir Telah menghadiri Jum'atan Dan aku Sudah selesai Sholat Kewajiban Yang kamu wajibkan Dan aku Sudah Apa Keluar Sebagaimana Engkau Perintahkan Menyebar Karena Dalam ayat Al-Quran itu Apa itu Fantasiru Fil-ardi Fantasiru Fil-ardi Jadi setelah Diserukan Nidak Jum'at Setelah itu Maka Menyebarlah Di bumi-bumi Allah Untuk mencari Apa Kebergaan Daripada Karunia Allah Farzukni Maka Berilah Rizki aku Daripada Luasnya Karuniamu Dan Engkau Adalah Sebaik-baik Dat yang maha Memberi Rizki Ini daripada Doa Keluar Masjid Ini daripada Tiga Tambahan Kesunahan Daripada Kesunahan Jum'at Mudah-mudahan Kita bisa Mengamalkannya Ada tambahan Dari guru kita Ustaz Hadi Atau Ustaz Mas Udi Atau mungkin ada Pembahasan silahkan Terima kasih